yo Halo semuanya balik lagi sama aku koinem disini kita akan ceritakan seluruh alo cerita anime noragami tetapi kalau ada salah dalam alo ceritakannya mohon imapkan sebelum memulai ceritanya ada bagi juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga Nyalakan notifikasinya tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya cerita dimulai dari toko utama yang bernama Yato Yato merupakan seorang pemuda sekaligus seorang dewa yang terbuang dan karena hal itulah yang akhirnya membuat Yato tidak mempunyai banyak yang ikut seperti dewa-dewa lainnya hingga pada suatu setelah hari Yato mendapat sebuah permintaan dari seorang wanita yang memintanya untuk mengalahkan sekur siluman mendengar permintaan itu Yato pun akhirnya langsung muncul lalu Yato pun langsung mengalahkan siluman itu dan akhirnya Yato pun berhasil mengalahkan siluman itu namun setelah itu Yato justru mendapat hal terduga dimana sang sistem sekaligus senjatanya malah memutuskan untuk mundurkan diri dari pekerjaannya karena asisten itu beranggapan kalau Yato tidak akan bisa menjadi seorang dewa yang terkenal mendengar hal itu Yato hanya bisa menerimanya setelah itu Yato pun utuskan untuk mencari asisten baru hal itu disebabkan karena asisten juga merupakan senjata bagi tuannya namun disaat Yato mau berangkat menjadi asistennya tiba-tiba saja dia mendapat sebuah tugas untuk mencari seekor kucing lalu setelah itu Yato pun akhirnya memilih untuk menjalankan tugas itu dan akhirnya Yato pun berhasil menemukan kucing itu yang pada saat itu sedang berada di tengah jalan melihat kucing itu Yato pun langsung mendekatinya lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mendorongnya yang akhirnya karena kejadian itu wanita itu pun akhirnya meninggal lalu setelah itu wanita itu pun langsung dibawa teman-temannya ke rumah sakit Yato mengetahui hal itu pun langsung berusaha menghidupkan wanita itu dan akhirnya berkat bantuan Yato wanita itu pun akhirnya hidup kembali dan nama wanita itu adalah Hiyori lalu setelah itu Hiyori pun akhirnya sadar lalu dia pun langsung bertanya mengenai keadaan pria yang dia selamatkan itu mendengar hal itu teman-temannya pun langsung bingung mendengarnya sebab mereka hanya melihat Hiyori yang tiba-tiba saja langsung melompat ke tangan jalan mendengar hal itu Hiyori pun langsung bingung mengenai siapa sebenarnya sosok pria yang sudah dia tolong itu lalu pada malam harinya di saat Hiyori sedang tidur tiba-tiba saja Hiyori mendengar sebuah suara lalu tiba-tiba saja Yato langsung muncul dari balik selimutnya melihat setelah itu Hiyori pun langsung terkejut lalu Hiyori pun langsung bertanya kepada Yato mengenai jati diri Yato yang sebenarnya mendengar hal itu Yato pun langsung menjelasin semuanya lalu setelah mendengar penjelasan Yato Hiyori pun akhirnya mengerti ternyata Yato bukanlah manusia melainkan seorang dewa lalu setelah itu Yato pun utuskan untuk pergi menuruskan misinya itu yaitu mencari kucing dan akhirnya Yato pun akhirnya berhasil menemukan kucing itu namun disaat Yato serang bersama kucing itu tiba-tiba saja Yato langsung diserang oleh sekur siluman dan pada waktu itu Yato sudah tidak mempunyai senjata lagi Nato pun akhirnya terpaksa melawan siluman itu tanpa senjata lalu disaat Yato sedang melawan siluman itu tiba-tiba saja Hiyori langsung membantunya lalu Hiyori secara ajaib langsung menendang siluman itu yang akhirnya karena tendangan Hiyori itu siluman itu pun akhirnya langsung terjatuh ke tanah meletal itu Yato pun langsung mengambil kesempatan untuk mundur lalu Yato pun langsung membawa Hiyori untuk mundur lalu setelah kejadian itu Yato pun akhirnya mengetahui akibat kecelakaan itu Hiyori pun akhirnya mempunyai sebuah kekuatan unik dimana berkat kekuatan itu Hiyori pun akhirnya bisa mengeluarkan jiwanya untuk berubah menjadi siluman lalu Yato pun langsung membalikkan kucing itu ke pemiliknya setelah itu Hiyori pun akhirnya menyadari kalau dia bukanlah manusia biasa lagi lalu dia pun meminta Yato untuk membantunya mencari cara agar dia bisa menjadi manusia normal lagi mendengarkan hal itu Yato pun langsung menerimanya permintaan Hiyori itu setelah kejadian itu Yato dan Hiyori pun akhirnya jadi sering bertemu selain itu Hiyori pun akhirnya mengetahui kalau ternyata Yato sudah tidak mempunyai senjata lagi untuk melawan siluman mengetahui hal itu Hiyori pun akhirnya memutuskan untuk membantu Yato mencari senjata baru untuk Yato hal itu disebabkan karena semenjak saat itu Hiyori bisa melihat semua siluman yang ada di sekitarnya selain itu seluman-seluman itu pun juga melihat serta menyerang Hiyori kapan saja semenjak saat itu Yato dan Hiyori pun akhirnya menjadi perteman hingga pada suatu hari Hiyori pun akhirnya memberitahu Yato kalau dia telah berhasil menemukan sebuah makhluk yang dapat menjadi senjata Yato mendengar hal itu Yato pun langsung menemui Hiyori setelah Yato melihat makhluk itu Yato pun langsung mengajak Hiyori untuk lari menjauh ternyata makhluk itu adalah siluman jahat yang berusaha menjalakai Yato dan Hiyori lalu pada saat Yato dan Hiyori sedang berlari tiba-tiba saja Yato melihat ada sebuah roh yang dapat menjadi senjatanya melihat hal itu Yato pun langsung mendekati roh itu dan akhirnya Yato pun berhasil menemukan senjata baru lalu Yato pun langsung melawan siluman yang mengajarnya itu dan akhirnya berkat kekuatan senjata itu Yato pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman itu setelah itu senjata itu pun langsung berubah menjadi manusia melihat hal itu Yato pun langsung menyapanya lalu Yato pun langsung menamai asisten barunya itu dan nama asisten barunya itu adalah Yuki Nek dan semenjak saat itu Yuki Nek pun akhirnya selalu mengikuti Yato kemanapun dan Yato pergi dan semenjak saat itu Hiyori pun akhirnya jadi semakin sering menemui Yato serta sering membantu Yato untuk menyelesaikan pekerjaan Yato sering berjalan waktu hubungan mereka pun akhirnya jadi semakin akrab selain itu Hiyori pun akhirnya jadi semakin kenal dengan orang yang dekat dengan Yato mulai dari sahabat dekat Yato yaitu Kopoka hingga asisten dulu Yato yaitu Nora dan berkat dikenal dengan Kepukalah Hiyori pun akhirnya mengetahui mengenai masa lalu Yato yang sangat kejam dimana Yato ternyata merupakan seorang dewa yang terbuang pada suatu hari di saat Yato sedang berbicara dengan Hiyori dan Yuki Nek tiba-tiba saja ada seseorang wanita yang langsung menyerang Yato saat Yato melihat wanita itu Yato pun langsung kenal dengan wanita itu selain itu Yato pun juga tahu nama wanita itu wanita itu adalah Bisamon Bisamon merupakan seorang diwe perang yang terkenal dengan kehebatan dan kekuatannya setelah itu Yato pun meminta Hiyori untuk pura-pura tidak melihatnya kemudian Yato pun langsung meminta Yoki Nek untuk ikut dengannya sebab target Bisamon itu adalah Yato dan Yoki Nek setelah itu Yato pun langsung lari menjauhi Bisamon melihat hal itu Bisamon pun langsung mengajarnya setelah pertarungan yang cukup sengit Yato pun akhirnya berhasil lulus dari kejaran Bisamon itu selain itu Hiyori kemudian Yoki Nipun akhirnya mengetahui alasan Bisamon mengajar Yato ternyata Yato dulu pernah membunuh asli Sen Bisamon Yoki Nipun mengatakan hal itu pun langsung meminta penjelasan dari Yato mendengar hal itu Yato pun langsung tidak merahkan permintaan Yoki Nipun itu ya akhirnya karena sikap Yato itulah mereka pun akhirnya menjadi bertangkar dan pada saat mereka sedang bertangkar tiba-tiba saja Bisamon langsung muncul di hadapan mereka melihat hal itu Yato pun langsung meminta Yoki Nek untuk membantunya dulu melawan Bisamon setelah itu Yato pun langsung bertarung melawan Bisamon di saat Yato dan Bisamon sedang bertarung tiba-tiba saja Kopuka langsung datang berusaha menghentikan mereka namun bukannya menghentikan pertarungan justru Kopuka malah membuat pertarungan mereka jadi semakin sengit yaitu akhirnya membaca Yato terdesak di saat Yato terdesak itulah tiba-tiba saja Nora langsung membantunya lalu tak lama kemudian Hiyory pun juga datang ke tempat tersebut ternyata Hiyory laju yang menyuruh Kopuka dan Nora untuk menolong Yato dan akhirnya berkat kedatangan Kopuka dan Nora Bisamon pun akhirnya mundur dari pertarungan itu semenjak kejadian itu Yukini pun akhirnya menjauhi Yato sementara itu Hiyory pun akhirnya bertemu dengan asisten Bisamon lalu asisten Bisamon itu pun meminta Hiyory untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka mendengar hal itu Hiyory pun langsung memintanya untuk menjelaskan mengenai alasan Bisamon yang sebenarnya mengapa ingin membunuh Yato mendengar hal itu asisten Bisamon itu pun langsung menjelaskan semuanya mengenai alasan Bisamon yang sebenarnya mengapa ingin membunuh Yato ternyata Yato adalah merupakan seorang dewa yang sudah dikutuk lalu kutukannya adalah Yato akan selalu membunuh semua orang yang dekat dengannya termasuk asistennya sendiri dan karena hal itulah Bisamon pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Yato selain itu apabila asistennya itu berbuat kejahatan maka Yato akan menerima kutukan yang bisa membuatnya mati setelah mendengar semua itu Hiyory pun akhirnya berencana memperbaiki hubungan Yato dan Yukine dan akhirnya berkat bantuan Hiyory Yato akhirnya mau berbaikan dengan Yukine lalu Yato dan Hiyory pun utuskan untuk menemui Yukine namun di saat Yato mau berbaikan dengan Yukine tiba-tiba saja Yato langsung terkejut karena melihat Yukine pada saat itu sedang bersama Nora lalu Nora pun meminta Yato untuk memutuskan kontraknya dengan Yukine mendengar hal itu Yato pun tidak meyerahkannya lalu Yato pun langsung merubah Yukine untuk menjadi senjatanya selain itu Yato pun juga mengatakan pada Yukine bahwa dia jangan terlalu dekat dengan Nora karena Nora merupakan asisten yang sangat kejam terhadap tuannya lalu kemudian Yato langsung mengajar seekor siluman yang ternyata sedang lewat di tempat itu dan akhirnya Yato pun bertarung melawan siluman itu lalu setelah cukup lama bertarung Yato pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman itu namun setelah kejadian itu sikap Yukine kepada Yato bukan yang bertambah krap malah semakin bertangkar yang akhirnya karena sikap Yukine yang sangat acu itulah kotokan Yato pun akhirnya mulai merusak tubuh Yato Yuri melihat hal itu pun langsung membawa Yato kepada Yukine serta berusaha untuk membunjuk Yukine untuk berbaikan dengan Yato sebab bila terus dibiarkan maka Yato akan mati setelah melihat hal itu Yukine pun akhirnya mulai menyesali perbuatannya lalu setelah itu Hiro pun memutuskan untuk membawa Yato kepada Kupoko tujuan adalah agar Kupoko bisa menyelamatkan nyawa Yato setibanya di tempat Kupoko tiba-tiba saja asisten Kupoko langsung menghalangi mereka menyadari hal itu Hiro pun langsung meminta mereka untuk menghasilkan Yato karena tidak tega Kupoko pun akhirnya bersedia membantu Yuri untuk menolong Yato setelah itu Kupoko pun meminta asistennya untuk menetralkan kotokan Yato selain itu Hiro pun juga menjemput asisten Yato yang terdahulu yaitu Tomone untuk membantunya serta menjemput asisten Bishamon sebab asisten Bishamon yang kelihatannya sangat mengerti mengenai kotokan Yato itu lalu para asisten itu pun menemukan cara agar bisa menetralkan kotokannya caranya adalah dengan membuang sisi kejelikan Yukine kepada Yato mendengar hal itu Yukine pun langsung menerimanya lalu para asisten itu pun langsung berusaha menetralkan sisi kejelikan Yukine dan akhirnya setelah perjuangannya cukup panjang kotokan Yato pun akhirnya berhasil dinetralkan selain itu Yukine pun akhirnya mulai menerima Yato sebagai tuannya mendengar Yato dan Yukine berhasil selamat Yuri pun langsung memeluk mereka berdua dan semenjak saat itu Yuri pun akhirnya bisa bersama lagi dengan Yato dan Yukine yang akhirnya membuat hubungan mereka pun jauh lebih akrab dari sebelumnya hingga pada suatu hari disaat Yuri silang jalan menikmati sebuah festival tiba-tiba saja ada Nora yang muncul di hadapannya lalu Nora pun langsung memberintahkan siluman-silumannya untuk membunuh Yuri melihat hal itu Yuri pun langsung berusaha menjauhi Nora namun hal itu justru membuat Yuri malah makin teresak lalu pada saat teresak itulah Yuri pun akhirnya selamat karena pada saat itu matahari akhirnya muncul karena siluman akan lenyap apabila terkena sinar matahari melihat hal itu Nora pun langsung mendekati Yuri dan akhirnya mengambil jiwa Yuri semenjak saat itu Yuri pun akhirnya mulai jadi tidak kenal dengan Yato dan Yukine hal itu disebabkan karena jiwanya yang sedikit demi sedikit mulai menghilang ya akhirnya karena hal itu Yato pun utuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi lalu Yato pun akhirnya tahu siapa adalah yang dari hilangnya ingatan Yuri itu yang ternyata adalah Nora selain itu Nora juga mengatakan kalau jiwa Yuri sudah ada di tangannya dan juga dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan dan pernah membalikkan jiwa Yuri itu apabila Yato tidak ingin menuruti permintaannya lalu Nora pun meminta Yato untuk datang ke sebuah tempat menemuinya keesokan harinya Yato pun langsung mengajak Yuri dan Yukine untuk ikut bersamanya menemui Nora setibanya mereka di tempat Nora itu Yato pun langsung meminta Nora untuk mengembalikan jiwa Yuri mendengar hal itu Nora pun langsung meminta tuannya untuk bersiap untuk menyerang mereka dan ternyata tuan Yato itu adalah juga merupakan seorang dewa yang dulu pernah menjadi musuh Yato dan nama dewa itu adalah Rabo menyadari hal itu Yato pun langsung berubah di Yukine menjadi senjatanya sementara Yuri dia suruh untuk bersembunyi menjauh dari tempat itu lalu pertarungan Yato dan Rabo pun akhirnya dimulai setelah cowok sengit bertarung Rabo pun akhirnya berhasil membuat Yato terdesak Yuri mengetahui hal itu pun langsung berusaha membantu Yato dan akhirnya Yuri pun berhasil menolong Yato kemudian setelah itu Yato pun langsung membawa Yato untuk bersembunyi dulu dari Rabo lalu disaat mereka sedang bersembunyi itulah tiba-tiba saja Rabo langsung memperlihatkan bola jiwa Yato kepada mereka lalu dia pun langsung meleparkan bola itu ke air melihat hal itu Yato pun langsung berusaha menyelamatkan bola itu namun sayang usaha Yato itu sia-sia sebab sebelum menyentuh air itu tiba-tiba saja bola itu langsung dihancurkan oleh Rabo yang akhirnya karena hal itu Yuri pun akhirnya langsung jatuh tak sadarkan diri Yato melihat hal itu pun langsung mengarah tak takandali dia pun langsung merubah Yukine menjadi senjatanya dan langsung menyerang asli senora itu dengan membabi buta namun disaat pertarungan sedang sengit Yukine pun memberitahu Yato kalau tubuh Yuri sedang dalam bahaya mengetahui hal itu Yato pun langsung berusaha melindungi tubuh Yuri lalu pada saat melindungi tubuh Yuri itulah jiwa dan ingatan Yuri pun langsung secara ajaib langsung kembali ke raganya Yato yang mengetahui hal itu pun akhirnya langsung senang karena melihat Yuri yang ternyata masih hidup melihat hal itu Yuri pun langsung terejut dia pun langsung mendorong Yato untuk menjauh darinya Rabo melihat hal itu pun langsung mencekik Yuri sementara Yato yang melihat hal itu pun langsung melancarkan serangan jarak jauh kepada Rabo dan akhirnya akibat serangan itulah Yuri pun akhirnya terlepas dari cekikan Rabo setelah itu Yato pun akhirnya langsung menghabisinya Rabo setelah itu Rabo pun akhirnya tewas kemudian setelah itu Yato pun utuskan untuk langsung mengantarkan Yuri pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan Yato pun langsung meminta Yuri untuk tidak lagi berurusan dengannya sebab Yato tidak ingin nyawa Yuri kembali terancam mendengar hal itu Yuri pun langsung menolaknya karena dia tidak ingin berpisah dengan Yato atau penyokine sebab Yuri ingin mereka selalu bersama mendengar hal itu Yato pun akhirnya langsung menerima keinginan Yuri itu semenjak saat itulah mereka pun akhirnya kembali bersama lagi lalu ceritanya pun tamat next season nah itulah halus cerita kita kali ini semoga kalian terhibur kalau ada salah kata kurang dimengerti mohon di maafkan yo untuk video kita kali ini sampai sini aja ya thank you for watching bye 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 Terima kasih.